Bismillahirrohmanirrohim 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 Dan fitrah anda pun seketika akan menolak, silahkan Misal, mohon maaf ya Anda punya pelaku buruk dijodohkan misalnya dengan orang-orang yang soleha, yang baik Itu secara fitrah hidupnya, dia sulit untuk menerima itu Hati kecilnya ada penolakan dalam jiwanya Dibaik akan ketemu baik, jelek akan ketemu jelek Maka kalau anda ingin menemukan pasangan yang baik, maka jadilah orang baik Dekati Allah Maka Allah akan tunjukkan pada yang terbaik menurut Allah untuk jadi pasangan yang dalam kehidupan Masya Allah Barangkali satu kali andanya baik, lawan belum baik Maka diarahkan pada yang lebih baik lagi Dua kali bahasa manusia gagal Tapi mungkin menurut Allah, saking baiknya anda Ditunda sampai anda menemukan yang terbaik sesuai dengan kebaikan anda Ya, Masya Allah Bagaimana cara mencarinya? Jangan diam Awas, jodoh itu takdir, bukan qadar Kalau qadar itu ketetapan Allah Yang dikukuhkan sebelum kita lahir dan tidak akan berubah sampai meninggal Anda mau nangis darah, mau nangis jus, nangis air Itu gak akan pernah berubah qadar Tidak akan pernah Hadis di Allah Arba'in kalau mau cepat Nomor hadis yang keempat, posisi paling kiri dari Allah bin Mas'un Di antara qadar itu dua misalnya Mohon maaf ya, ajal itu qadar Ajal itu batas usia kita sampai meninggal Rizki juga begitu Tapi, jodoh tidak, itu takdir Takdir itu ketetapan Allah Yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluknya Ikhtiar Jadi kita harus ada ikhtiar dulu Baru Allah tetapkan, diberikan jalan Nah, kadang-kadang ikhtiar kita keliru Di situ diberikan hidayah Untuk menunjukkan pada ikhtiar yang benar Maka jodoh persoalan ikhtiarnya dari Quran surah ke-49 ayat 13 Lihat kalimatnya Hey manusia Persoalan jodoh itu terbuka bagi siapapun Ikhtiarnya terbuka, ayo cari Hey, ya Ayuhan Nas Nas di situ memberikan batasan Kalau anda manusia Maka jodohnya pun manusia lagi Itu poin yang harus kita ambil Jadi dengan beda ini, itu baru jodoh Nah, ketika anda merasa beda, cari pasangannya Dimana? Su'ubah waqaba'idah Su'ubah, cari tempat yang beda-beda komunitasnya Masya Allah, beda RT Gak ketemu satu RT Kata Allah cari di beda RW Gak ketemu satu RW Kelurahan, masih ada Kecamatan terbentang Kabupaten cukup luas Masya Allah Gak ketemu, mungkin jodoh anda bukan di provinsi ini Cari provinsi lain Cari itu sampai ke ujung bumi, masih ada Tapi ingat Aturan ikhtiar itu diikat dengan nilai terakhir Yang terbaik di sisi Allah Bukan yang menghadirkan suasana mencari jodoh dengan cara yang dulu Tapi dengan cara yang takwa Tarif itu Kenali dengan baik Lihat batas-batas agama Jangan menanggar itu Ada setan itu hati-hati Setan hati-hati Ya, setan rumah tangga itu Bahkan dia menggoda sebelum anda disatukan Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh